Di akhir masa jabatan pemisahan DPRD, Kabupaten Cianjur secara gencar terus melakukan reses di beberapa titik. Kegiatan reses tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Dalam reses tersebut, anggota DPRD dari fraksi Demokrat mendapatkan keluhan dari warga tentang jalan lingkungan yang hingga saat ini belum ada diperbaikan. Di akhir masa jabatannya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Partai Demokrat, Hajah Lilisboy, gencar melakukan kegiatan reses sidang ke-1 tahun 2019 di enam titik di Kecamatan Cianjur Kota. Salah satunya di kawasan perumahan Bumi Mas, desa Ranca Goong, Kecamatan Cianjur Kota, selasa sore. Reses merupakan masa penting fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Seperti saat masyarakat menyampaikan usulan untuk permasalahan jalan lingkungan yang belum juga diperbaiki. Warga mengeluhkan jalan lingkungan di sekitar perumahan Bumi Mas yang rusak dan saat hujan turun, genangan air membuat seluruh jalan becek. Di permasalahan cuma jalan jelek. Jalan jelek ya? Terus harapan ini? Harapan ini? Harapan saya diperbaiki jalan. Lagian jalan ke sekolah makam. Orang Mekin di sini kan ada sekolah ke sana. Berapa jauh itu? Terus harapan ini? Alhamdulillah, silaturahim atau reses dari Ibu Haji Ahlinis Boy. Sudah silaturahim dengan warga PTAI Bumi Mas. Ternyata dengan adanya reses di Bumi Mas, banyak PR buat anggota Dewan. Ternyata masih belum ada tersentuh dalam arti hal ini untuk di Bumi Mas. Selain itu, selaku ketua NGW, sudah saya sampaikan masalah yang sebab itu, terus kegiatan-kegiatan di masyarakat Bumi Mas, banyak yang potensial dalam hal untuk usaha. Makanya tadi sudah saya sampaikan, mohon disalurkan atau dana aspirasi untuk perubahan Bumi Mas. Selain itu, di akhir program di tahun 2019, untuk mensejahterakan masyarakat, warga berharap program dana aspirasi anggota DPRD dapat direalisasikan. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Haji Ahlinis Boy, berjanji akan merealisasikan aspirasi masyarakat, tentunya secara bertahap. Banyak sekali, terutama infrastruktur. Dan memang infrastruktur itu kan kalau sebagai pengembang itu sudah tidak berkewajiban. Tetapi di sini mungkin nanti harus kerjasama antara aspirasi dari DPRD dengan pejabat setempat, dan juga desa, dan juga masyarakat di sini, terutama ini ada Pak RW di sini. Juga keluhan mengenai dinia, terus mengenai posyalu yang memang tidak ada, belum-belum tersalur dananya. Terus Karang Taruna, yang memang mereka ini tidak begitu banyak kegiatan. Juga UMKM untuk perempuan-perempuan, terutama para pengusaha di hukum industri, mereka ingin mendapatkan pemasaran. Terus upaya dari program Ibu sendiri, apa yang akan dilakukan nantinya ke depan? Insya Allah, saya akan memperhatikan mereka semua karena saya dipilih oleh mereka, oleh masyarakat. Tentunya DPRD ini harus juga bermanfaat untuk masyarakat. Pihaknya sebagai wakil rakyat akan terus memperjuangkan keinginan masyarakat desa Maleber, sehingga bisa mensejahterakan warga. Haris Tiawan, Bandung TV